Dr. Lois Owin, yang nekat menyebut COVID-19 bukan virus corona, dan mengaku sebagai penguasa COVID-19 ditangkap polisi pada Minggu 11 Juli 2021. Saat ini, ia berstatus tahanan bares krim Polri, setelah ditetapkan tersangka penyebaran berita bohong. Atas perbuatannya, Lois dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan dalam konferensi di Mabes Polri, Senin 12 Juli 2021. Ahmad mengatakan, penangkapan dilakukan karena Lois telah menyebarkan berita bohong dengan sengaja, yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Lois telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal berlapis. Lois dijerat pasal pidana di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Ia juga dijerat pidana dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Soal penyebaran berita bohong, Ahmad menyebut, Dr. Lois menggunakan media sosial untuk menulis narasi soal COVID-19 yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ada pun informasi bohong yang diungkapkan Lois Owin, tidak hanya disiarkan melalui satu platform media sosial saja, melainkan ada tiga platform yang digunakan. Hingga saat ini, Lois Owin masih diamankan di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!